luar jadwal ya Oh ya bagi tiga kelompok ya kelompok 1 2 dan 3 nanti dikumpul ya kapan kuliah kapan pertemuannya diatur nanti ya hari serian kelompok A kelas A juga udah tuh janji Mbak Ibu Sabtu besok boleh di luar jadwal atau sore boleh juga anda kan belum berhati-hati belum silahkan nanti ya bagi tiga ya hari ada-ada 70 ya bagi tiga ndak ada pmb soal air ada bukaknya nilai udah nasilahkan eh Ayo kelompok 2 dengokal manisnya lah 10 minit lalu nunggu ah izin presentasi ya Bu saya Nisa Rahman profil dari kelompok 2 akan presentasikan obat tradisional Indonesia next nggak usah disebut namanya cepat Nisa Rahman ya Bu selanjutnya adalah pengertian jamu ini adalah logo jamu seperti dalam lingkaran dalam permain kes nomor 003 garing main kes garing per garing 1 garing 2010 jamu ini adalah bahan atau ramuan yang berupa tumbuhan hewan mineral sediaan jelenik atau sari campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan bukti empiris dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat kemudian jenis jamu dari cara pembuatannya yang pertama itu adalah jamu gendong kalau jamu gendong itu jamu dalam bentuk air yang dijual penjajah dalam botol yang diletakkan dalam keranjang yang digendong di punggung belakang menggunakan kain dan jamu ini dijual dari rumah ke rumah nah dia itu merupakan hasil produksi rumahan yang cara pemasarannya itu memasukkan hasil olahan jamu yang telah dibuat ke dalam botol kemudian disusun di dalam bakul kemudian jamu ini dia itu dijual dengan cara berkeliling di sekitar rumah di setiap hari dan umumnya digunakan untuk menjaga kesehatan kemudian ada jamu pabrik ini adalah jamu yang diproduksi secara massal dan lebih baik dan lebih banyak baik dalam bentuk serbuk pil kapsul yang diproduksi oleh pabrik atau industri jamu yang sudah memiliki registrasi Bepom produk jamu yang dikeluarkan oleh pabrik juga harus memiliki izin edar dari Bepom kemudian ada jenis jamu itu yang pertama itu ada beras kencur kemudian ada kunyit asam untuk anti-inflammasi yang dipanker meredakan nyeri kenal kesik mencerahkan kulit kemudian ada sinom sinom ini untuk menambah nafsu makan mengatasi peradangan lambung mengatasi keputihan mencerahkan dan meredakan nyeri kemudian ada cabai kuyang dengan komposisi sebagai berikut yang memiliki khasiat menghilangkan pegal lino sakit pinggang dan kesemutan kemudian pahitan komposisinya sebagai berikut dengan khasiat mengatasi pegal-pegal menyembuhkan penyakit gatal-gatal menambah nafsu makan mencegah risiko diabetes rapi cuci darah anti-alertin kemudian ada uyuk-uyuk kemudian ada kunci sirih disini ada perbedaan dari jamu pabrik dan jamu gendong jika di tempat produksi jamu pabrik tentu itu dilakukan di pabrik sedangkan kalau jamu gendong itu dilakukan di rumah atau home industry kalau untuk produsennya jamu pabrik itu skalanya itu lebih besar banyak karyawan kalau jamu gendong biasanya dilakukan perseorangan atau itu rumahan saja kemudian kalau izin usahanya jamu pabrik ini harus melalui proses evaluasi dari BFOM atau pemerintah sedangkan jamu gendong itu tidak ada persyaratan untuk melalui proses evaluasi BFOM atau pemerintah kemudian peralatan yang digunakan kalau jamu pabrik biasanya sudah menggunakan peralatan yang modern serta bisa untuk produksi skala sedang hingga besar dengan menggunakan bantuan mesin biasanya kemudian kalau jamu gendong ini dia itu masih menggunakan peralatan sederhana dan manual tanpa mesin kemudian perbedaan selanjutnya itu proses produksi kalau jamu pabrik itu dilakukan lebih kompleks dan terorganisir mulai dari bahan baku hingga didapatkan produk jadi yang tersandar berodoman kepada cara produksi obat tradisional yang baik kemudian kalau jamu gendong itu dilakukan secara sederhana mengandalkan kahan yang turun-turun produk dari jamu pabrik itu tersedia dalam tub serbuk kapsul tablet sedian cair salep dan krim kalau jamu gendong biasa tersedia dalam bentuk ekstrak kemudian ada pengemasan kalau jamu pabrik itu dikemas lebih lengkap dan juga aman ada primer supaya tidak tersiarnya kalau jamu gendong biasa masih sederhana bisa dalam botol kemudian disedihkan dalam gelas kemudian ada distribusi jamu pabrik itu lebih besar tidak hanya di dalam negeri tapi bisa bahkan di luar negeri kalau jamu gendong biasa sekalang kecil dari rumah pabrik penjualan biasa kalau di pabrik itu tidak bertemu langsung produsen dengan si pembeli tapi didistribusikan dulu ke kayak apa tiktok obat atau warung kalau jamu gendong itu produsen sendiri yang menjajakan jamu buatannya kemudian contoh dari jamu pabrik ini ada jamu kukupima pegalinu gemuk dan lain-lain kemudian kalau jamu gendong contohnya ada jamu kunit asam jamu beras jamu kencur dan lain-lain nah seperti yang sudah disebutkan tadi ini merupakan contoh dari jamu gendong kunit asam beras kencur dan cabai puyang kemudian ada jamu pahitan jamu kunci sirih jamu gudulas kemudian ada jamu sinom uyup-uyup lagi lotok nah ini contoh jamu pabrik yang sudah dalam bentuk kemasan primer yang lebih bagus dari jamu gendong contohnya jamu kukupima kemudian ada jamu pegalinu ada jamu jamu gemuk sehat dan jamu buyung upik kemudian ada tolak angin flu dan juga kurkumino nah selanjutnya itu adalah fitofarmaka nah kalau fitofarmaka ini ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi untuk produk fitofarmaka ini itu harus aman sesuai dengan persyaratan yang diterapkan kemudian klaim kasihan itu dibuktikan secara ilmiah berbeda dengan jamu yang hanya bukti empiris saja kalau fitofarmaka ini itu sudah teruji secara praklinik pada hewan dan juga klinik pada manusia kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk terjadi kemudian memenuhi persyaratan yang terlaku jenis klaim menggunakan penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi mohon maaf bu mungkin tadi ada satu slide fitofarmaka yang letaknya jadi selanjutnya itu ada obat terbal terstandar atau OHT jadi kalau OHT ini itu adalah obat tradisional yang berasal dari ekstrak bahan tumbuhan hewan maupun mineral nah kalau jamu tadi hanya bukti empiris kalau OHT itu sudah melakukan uji secara praklinik dan juga bahan bakunya itu sudah terstandaris berkasiat sudah terstandar pembuatan ekstrak tanaman obat kemudian memenuhi standar pembuatan obat yang dijenis dan uji toksisitas akut maupun kronis seperti halnya fitofarmaka nah jadi dalam pembuatannya OHT ini itu membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan mahal dan tenaga kerja serta pengetahuan dia juga akan terampilnya dalam pembuatan ekstrak nah seperti yang bisa dilihat logo OHT seperti berikut ini seperti polen di dalam bunga next kemudian kriteria yang harus dipenuhi sama obat herbal terstandar obat herbal ini dia itu terstandar sudah dibilang tadi dia itu harus melalui uji praklinis seperti uji toksisitas keramanan kemudian ada tisoran dosis farmakodinamika kemanfaatan dan uji teratogenik keamanan terhadap janin kemudian uji praklinis pada obat herbal terstandar ini melewati uji in vivo dan in vitro kalau in vivo dilakukan terhadap hewan uji seperti mencit tikus kelinci ataupun hewan uji lain kalau uji in vitro itu dilakukan pada sebagian organ yang terisolasi kultur selah atau mikroba nah kalau in vitro ini dilakukan merupakan uji in vitro parsial yang artinya pengujian baru dilakukan pada sebagian organ atau cawan petri kemudian meski telah dilakukan uji praklinis obat herbal terstandar belum dapat diklaim sebagai obat namun dapat dikonsumsi karena sudah terputih aman dan terstandar kemudian bentuk studian obat herbal terstandarnya ada serbuk cairan kemudian ada pils ada dupa ada pilis kemudian ada parem manger dan juga tapel kemudian kalau komposisinya bahan baku obat herbal terstandar itu disertai dengan persentase jumlahnya atau kader kemudian telah ditunjang dengan pembuktian ilmunya itu praklinis atau mereka sudah disebutkan tadi kemudian pembuatannya disesuaikan dengan pembuatan obat secara modern sehingga lebih higienis obat herbal terstandar juga harus aman dan adanya bukti klaim pasien secara kemudian contohnya itu ada antangin kemudian ada mastin dengan komposisi dan kegunaan yang bisa teman-teman lihat next ada lelap kemudian ada OB herbal selanjutnya barulah fitofarmaka fitofarmaka ini merupakan sedian obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan kasihatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinis dan juga bahan baku serta produk jadinya telah distandarisasi fitofarmaka ini jenis kolongan obat herbal memiliki kesetaraan dengan obat yang telah memiliki clinical evidence dan siap diresapkan oleh dokter nah fitofarmaka ini umumnya itu sama dengan obat modern tapi kalau obat modern kan itu sudah bentuk dalam senyum murgi sedangkan kalau fitofarmaka ini masih dalam bentuk ekstern nah jadi logonya adalah sebagai berikut seperti jari-jari daun membentuk bintang yang terletak di dalam lingkaran dengan warna kejauh jari-jari daun kemudian kriterianya sudah disebutkan tadi kemudian ini adalah contoh sediaan dari fitofarmaka itu contohnya ada inlasi kemudian ada dia betadex kemudian ada stimuno ada reumanar kemudian ada notigar dan sigar nah kemudian ada perbedaan jamu OHD dan fitofarmaka kalau jamu itu kasiat keamanan serta penggunaan itu secara empiris kalau OHD telah dibuktikan keamanan dan kasiatnya secara empiris dan ilmiah yakni dengan uji praklinis kalau fitofarmaka sudah dibuktikan secara ilmiah kasiat dan keamanannya dengan uji praklinis maupun klinis kemudian kalau jamu bentuk sediaan itu masih berupa simplicia sederhana seperti irisan rimpang daun atau akar kering atau dalam bentuk cairan kalau OHD itu bentuk sedianya berupa ekstrak dari bahan alam malah fitofarmaka itu sebanding dengan obat kimia tapi dia masih berupa senyawa campur sedangkan kalau jamu proses pembuatannya itu dengan peralatan sederhana OHD itu peralatan lebih kompleks dan berharga mahal fitofarmaka itu lebih kompleks lagi dan berharga mahal tentara dengan dengan alat-alat untuk produksi obat modern dan logonya seperti yang teman-teman bisa lihat berikut ini selanjutnya kalau jamu bahan bakunya itu belum distandarisasi sedangkan kalau OHD itu telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku dan proses pembuatannya kalau fitofarmaka telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku dan proses pembuatannya serta produk kemudian kalau jamu itu tidak memerlukan keterampilan khusus karena pengolahan itu sederhana OHD memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam pembuatan ekstrak kalau fitofarmaka memerlukan tenaga kerja dengan pengetahuan keterampilan dalam pembuatan ekstrak kemudian contoh pada jamu ada pegalino gemuk sehat bui opik dan lain-lain kemudian pada OHD itu ada antangin JRJ OB Herbal mastin lelap dan diahat sedangkan kalau pada fitofarmaka contohnya ada timuno dan sigar teks grand inlasin pep albumin plus kemudian ada remaner mungkin sekian presentasi dari kelompok dua mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih di kembangkan bu ibu 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 mute bu nah ini tugas yang bu kasih ini sudah sampai yang keempat sudah bu jadi kalau sudah tolong dilihat perbedaan sistem pengobatan tradisional antara negara kita dengan negara negara lain coba lihat dengan China bagaimana kalau kita kan jamu namanya kalau di negara lain seperti India Ayuverda bagaimana sistem pengobatan tradisionalnya di sana apakah dia dengan adanya prinsip adanya panas dingin seperti tradisional Chinese Medicine TCM kalau TCM dia ada ada ininya prinsip pengobatannya coba Anda lihat Anda tambah sistem pengobatan tradisional pada masing-masing negara karena kita mengadops yang tradisionalnya ini dari China pada umumnya kalau kita jamu jamu ini berdasarkan kepada ada coba-coba ada secara ada berdasarkan apa dari orang pintar jadi ada tiga sistem pengobatan tradisional ini kalau di China bagaimana dengan adanya ying yang itu ada api ada air jadi setiap yang dingin ini digunakan tumbuhannya coba jadi perbedaan telah Anda tambahkan hari kompok dua kompok satu yang perbedaan yang saya sebutin tadi itu sudah minggu kemarin dibikin tugasnya sudah sudah tolong lagi karena waktunya satu menit lagi tolong diperpanjang cepat kita mulai kompok satu lagi cepat diperpanjang hari sudah kompok satu tutup dulu sudah perpanjang kompok satu siap-siap untuk tampil sampai jumpa